Tata Allah, keistimewaan malam akwadat ini, seluruh amal sholah yang dikerjakan di malam akwadat itu, nilainya dilipat gandakan lebih dari seribu bulan. Seribu bulan itu sekitar kurang lebih 80 sampai 83 tahun. Jika dikonsepsi keusia manusia, seperti kita beribadah seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba kita buka Al-Quran surat ke-97. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Makna ayat ini, Inna sesungguhnya kami, kata ganti kami kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya dengan menggunakan kata ganti jamaah. Padahal, dia adalah satu. Akan tetapi, maksud dari penggunaan kata ganti jamaah dalam pengagungan. Dan Allah berhak untuk menyandangnya. Di sini, Allah menghadirkan keagungan dirinya. Dengan keagungan dan kekuasaan kami yang sempurna menurunkan Al-Quran pada malam Al-Turqadar. Allah menurunkannya ke langit dunia sekaligus dari lauk margus. Pada malam Al-Turqadar, berutakan malam dimulainya penurunan Al-Quran. Malam ini memiliki kemuliaan dan keutamaan, karena mengandung banyak keberkahan. Malam ini terdapat pada bulan Ramadan. Waktu malam yang istimewa ini dimulai dari Bada Isya sampai menjelangnya Fajar. Menjelang Fajar itu, malaikat berlomba-lomba turun dan memadati bumi. Hingga suasananya menjadi tenang dan hening. Lalu, apa keistimewaan malam Al-Quran itu? Kata Allah dalam Al-Quran, Kata Allah, istimewaan malam Al-Quran ini, Seluruh amal sholeng yang dikerjakan di malam kodak itu nilainya dilipat gandakan lebih dari seribu bulan. Seribu bulan itu sekitar kurang lebih 80 sampai 83 tahun. Jika dikonsensi ke usia manusia, seperti kita beribadah seumur hidup. Jadi, saat kita beribadah di malam kodak itu, lebih bagus dan lebih banyak pahala kebaikannya. Apalagi kalau kita biasanya melakukan tahajud. Kemudian kita mengeluarkan tahajud di malam kodak ini, Insya Allah nilai pahalanya bisa dua kali lipat dari malam biasa. Jadi, sahabat, kalau sahabat masih kurang amal lebih kebaikannya, Coba deh kejar malam kodak ini. Semoga iman dan amal sholah kita di malam kodak ini, Mampu menghapus dosa-dosa kita yang kurang lalu. Amin. Ambil peluang kebaikan di malam ini. Kejar dengan banyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga iman kita meningkat dan kita dapat mendapatkan malam kodak ini yang penuh berkali. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!